Yodono mungkin untuk masyarakat awam yang belum mengenal istilah halving, Anda bisa jelaskan sedikit dengan bahasa yang sederhana? Dengan bahasa yang sederhana ya, oke jadi memang kalau pertama-tama mungkin Bitcoin ya, Bitcoin memang aset yang diciptakan dengan supply yang maksimum. Beda dengan mata uang pada umumnya ya, dimana mungkin supply-nya itu bisa terus bertambah. Nah, mungkin sederhananya supply dari Bitcoin ini yang diberikan reward kepada para miners itu berkurang secara 50%, dan itu peristiwa yang sebenarnya terjadi 4 tahun sekali. Awalnya dari 2012, dimana ada halving pertama ya, reward-nya itu berkurang dari 50 ke 25, 4 tahun kemudian 2016, dari 25 ke 12,5, 2020 ke 6,25, dan barusan ini turun jadi 3,125. Mungkin yang penting buat masyarakat awam, terutama dalam perspektif untuk investor ya, selalu ada korelasi dari peristiwa Bitcoin halving ini dengan kenaikan harga Bitcoin, dimana supply-nya itu lebih langka lah ya, kita bisa bilang, dan lebih susah untuk didapatkan pada primary market, dan dengan demikian menjadi faktor utama untuk drive kenaikan harga Bitcoin. Baik, mengapa halving ini penting untuk pasar kripto? Halving ini penting, kenapa kalau kita lihat ya sekali lagi mungkin ada korelasi dengan kenaikan yang harga yang besar, sekali, dan dengan promising return dari kenaikan harga tersebut, membuat banyak investor untuk masuk. Kita bicara mengenai millions and billions of dollars. Malah sekarang market cap-nya Bitcoin itu udah di 2,4-2,5 trillions of dollars. Dan ini di setiap cycle jadi driving untuk adanya investment ke Bitcoin, investment untuk proyek, dan juga inovasi untuk blockchain dan kripto. Jadi itu sangat signifikan sekali untuk industri ini. Baik, kita akan beralih ke Mbak Asih. Mbak Asih, apakah Anda sudah melihat dampak dari halving Bitcoin yang keempat ini untuk pasar kripto di tanah air? Lalu, saya rasa Mbak Ana ke halving ini jadi momen yang sudah ditunggu-tunggu, diantisipasi tadi kalau Mas Widow sudah sampaikan setiap 4 tahun sekali. Jadi memang Bitcoin halving saya rasa jadi momentum tertentu, jadi memberikan sebuah eforia tertentu ke industri kripto, terutama mungkin tadi kalau Mbak Ana kena mengenai halving itu apa sih? Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru gitu ya, didengar. Tapi mungkin nggak banyak juga masyarakat yang paham sebenarnya halving itu apa. Jadi saya rasa, apakah mempengaruhi secara langsung? Tadi Mas Yudow sudah menyampaikan, saya rasa ya pasti ada pengaruhnya karena mempengaruhi supply dan juga demand-nya yang terus bertambah. Tapi di satu sisi, saya rasa banyak juga event-event di, kalau kita ngomongin sektor keuangan secara global, sebenarnya juga sangat mempengaruhi daripada harga maupun Bitcoin maupun aset kripto. Jadi saya rasa halving jadi satu momentum dan eforia tertentu membawa lebih banyak traders gitu ya baru di market ini. Tapi di satu sisi, saya rasa lebih banyak lagi sekarang pengaruh daripada market yang lebih luas terhadap Bitcoin maupun aset kripto di Indonesia. Baik, untuk halving yang keempat ini, Anda lihat seberapa besar dampaknya dibandingkan dengan halving-halving sebelumnya untuk di tanah air sendiri? Oke, sebenarnya memang setiap siklus halving itu saya lihat ada perubahan-perubahan yang berbeda dari halving-halving atau cycle-cycle sebelumnya. Contohnya mungkin yang paling menarik dan juga mungkin tidak terlalu diantisipasi yaitu sebelum halving kemarin, Bitcoin mencapai satu harga tertingginya yang biasanya dicapai sekitar satu tahun atau sekitar 18 bulan setelah halving. Tapi kemarin sebelum halving, sebelum tiga hari yang lalu itu ternyata ada peningkatan harga yang cukup signifikan. Padahal sebelumnya di halving-halving sebelumnya belum berjadu. Kedua, saya rasa juga fakta yang cukup menarik dan banyak kita diskusikan juga di industri ini adalah bahwa di halving kali ini makin banyak institutional investors di mana, yaitu investor yang sifatnya bukan dari retail atau bukan individual, tapi di perusahaan maupun organisasi, yang mereka masuk ke dalam market kripto yang berarti biasanya pasti mereka membawa kapital yang lebih besar, membawa modal yang lebih besar, yang berarti memberikan likuiditas juga yang lebih besar. Nah, saya rasa ini salah satu fakta juga yang menarik bahwa saat ini kripto tidak hanya lagi menjadi perhatian daripada individual traders maupun investor, tapi juga perusahaan-perusahaan besar yang investasikan dananya di market kripto. Jadi, saya rasa ini salah satu yang juga membedakan. Makanya tadi kalau kita bahas halvingnya itu tidak jadi satu-satu hal yang mempengaruhi harga Bitcoin saat ini, tapi banyak hal juga yang sangat mempengaruhi harga kripto. Kita balik lagi ke Pak Yudho. Pak Yudho, tadi kalau disampaikan Bu Asi, institutional investors terlihat sudah mulai masuk dalam halving kali ini. Apakah ini juga yang dirasakan toko kripto untuk institusi-institusi di tanah air? Banyak yang sudah mulai membeli Bitcoin? Sayangnya saat ini, karena memang masih ada kendala peraturan ya, nasabah institusional itu belum boleh masuk untuk trade di exchange di Indonesia yang regulated. Tapi sebenarnya kalau kita lihat presiden untuk suksesnya spot ETF yang diaprove untuk Bitcoin, itu baik sekali. Pertama-tama, impactnya itu jadinya begini. Banyak inflow of funds yang masuk, yang tadinya kita berpikir, oh ini kripto ini akan ada koreksi. Tapi ternyata setelah kita lihat, oh banyak perubahan harga yang terjadi tanpa kita expect ya. Dan dengan demikian membuat volume dan users retail yang ada di Indonesia jadi masuk lagi ke market. Dan bisa dibilang bulan Maret kemarin, trade volume di industri kripto di Indonesia itu tertinggi dalam 18 bulan terakhir. Nah jadi mungkin saat ini disayangkan ya, institusional mungkin belum bisa masuk karena ada kendala regulasi, belum diperbolehkan, tapi saya lihat tentunya dengan adanya ETF di Amerika, spot ETF itu udah di-approve ya, negara lain akan mengikuti juga. Contohnya yang pertama, baru minggu lalu di mana Hong Kong approve spot ETF juga. Nah di mana nanti harapan saya mungkin negara lain, dan mudah-mudahan tinggal menunggu waktu kalau impactnya itu positif ya, di Indonesia juga bisa terjadi seperti itu. Apalagi nanti kan sebenarnya kripto itu akan diregulasi oleh OJK ke depannya, di mana sekarang kripto sedang diregulasinya oleh Bapak Pepti ya. Di OJK saya lihat ada presiden untuk institusional itu bisa masuk ke instrumen investasi lebih baik. Contohnya kayak dana pensiun misalnya. Coba kita lihat ya di mana tren itu sudah terjadi di Amerika, mungkin nanti di Indonesia tinggal tunggu waktu bisa ada funds yang bisa masuk ke kripto. Baik, tapi sejauh apa kita untuk menuju ke sana, di mana kita tahu ETF sendiri untuk pasar saham di Indonesia ini belum terlalu banyak peminatnya, bahkan mungkin banyak yang belum tahu seperti apa teknisnya. Saya pikir akan butuh waktu, mungkin prediksi saya kalau misalnya ini kan kalau dari undang-undang P2SK ya, transisi ke OJK itu akan terjadi paling lambat Januari 2025. Saya pikir 1-2 tahun OJK mungkin lagi butuh untuk meregulasi industri ini dengan baik, baru setelah itu diperbolehkan adanya sinergi dengan lembaga jasa keuangan yang lain. Contohnya dengan ya mungkin saham ataupun dengan ini ya, fund management. Jadi emang butuh waktu sih. Harapannya saya mungkin banyak dampak positif yang bisa dihadirkan oleh ETF di luar negeri tersebut. Bagi itu dampak ke GDP, dampak ke mungkin returns ya untuk investor yang ada, dan pelan-pelan pemerintah Indonesia bisa melihat dampak positif tersebut dan peluang dari aset kripto, ya meskipun butuh waktu ya, tapi itu menurut saya yang paling idealnya nantinya. Baik, Anda katakan di bulan Maret ini terjadi peningkatan karena dirilisnya ETF di Amerika Serikat gitu, tapi untuk moment halving sendiri apakah permintaannya juga melonjak-lonjak seperti di bulan Maret? Betul. Saya pikir kalau di kripto ya, kebanyakan itu memang price increase itu terjadi sebelum event itu terjadi. Bitcoin, seperti kata Mbak Asi tadi, di Bitcoin halving ini event yang udah ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat gitu ya. Jadi memang ada kenaikan harga yang memang didrive oleh ekspektasi untuk Bitcoin halving, tapi juga saya lihat dengan adanya incoming inflow yang besar sekali datang dari ETF spot yang dari US. Perubahan harga Bitcoin kemarin cukup menarik ya, yang dari bulan Januari dari Rp38.000 ke Rp74.000 di akhir Maret kemarin. Dan itu banyak perubahan yang terjadi di US hours, sebenarnya bukan di Asian hours. Nah jadi ini yang saya pikirkan. Artinya ini yang terjadi di toko kripto? Terjadi di seluruh exchanges. Jadi yang drive Bitcoin prices itu memang saya pikir di Q1 kemarin itu memang banyak inflow of funds dari ETF terutama dan terutama di US. Baik, untuk transaksi di toko kripto sendiri seperti apa? Apakah mencerminkan keadaan tersebut? Sangat-sangat mencerminkan. Jadi tahun lalu toko kripto itu setahun memfasilitasi transaksi sebesar Rp4 bilion, jadi sekitar Rp60 triliun. Di Q1 saja, karena memang ada tadi impact kenaikan harga yang besar dari BTC, itu sudah sekitar 60% pencapaian tahun lalu, yaitu sekitar Rp2.5 bilion. Jadi saya pikir ini bukan sesuatu yang baru. Kita lihat memang kripto ada cycle ya, dimana di tahun Bitcoin halving dan di tahun setelah Bitcoin halving yang biasanya fenomena ini disebut dengan bull run ya trace volume naik dengan sangat besar. Jadi kita bayangkan saja kalau misalnya ya mungkin keeping all things equal dan tahun ini kita di toko kripto dari trace volume annual versus last year bisa tiga kali lipat sebenarnya. Dan itu yang targetnya kita. Baik, kita akan beralih ke Mbak Asih. Mbak Asih kalau tadi kita sudah membahas dengan peluangnya mungkin ketika di tahun halving dan juga satu tahun setelahnya. Tapi bagaimana dengan risikonya? Apakah risikonya juga patut untuk kita pelajari bersama saat ini? Saya rasa halving maupun tidak halving resiko di sebuah instrumen investasi pasti selalu ada gitu ya. Tapi kalau saya boleh meng-highlight tadi melihat seperti apa sih biasanya setelah halving suka ada risiko seperti apa dan ini juga sesuatu yang memang kita lihat ya setiap setelah halving yaitu tadi kalau Mas Yudha sebut namanya double runs atau transaksinya juga semakin besar harganya juga cukup stabil gitu ya dan cenderung tinggi biasanya akan makin banyak juga proyek-proyek baru yang muncul di market Baneke gitu ya dimana proyek-proyek ini yang biasanya mungkin kita sering sebut mereka FOMO juga karena lihat wah harganya sedang tinggi, kita lihat user-nya semakin meningkat, demand-nya semakin tinggi, mereka muncul lah di pasaran ini mungkin tidak bertanggung jawab dalam arti teman-teman traders maupun users, investors mulai lebih pinter harus lebih pinter untuk memilih proyek-proyek yang akan mereka investasikan gitu dan saat ini juga jadi salah satu tantangan tersendiri kita tahu di global itu ada lebih dari 30 ribu koin maupun tokens gitu ya yang ada di market. Di Indonesia saya sudah lebih dari 500 yang diperbolehkan untuk diperdagangkan gitu. Jadi resikonya tentu saya yakin pasti ada gitu ya, belum lagi saya lihat banyak juga influencers yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang pasti mencoba untuk mempromosikan koin maupun token yang mereka gunakan gitu. Jadi saya rasa resikonya salah satunya adalah akan semakin banyak token yang muncul, proyek-proyek yang muncul, jadi ini lebih ke PR sih untuk si users maupun traders untuk memastikan bahwa produk yang mereka investasikan memang sesuai dengan kebutuhan finansialnya mereka gitu ya. Jadi saya rasa ini yang perlu diperhatikan gitu ya dalam perinvestasi di kripto terutama setelah halving gitu. Karena bull run nih, sementara dia akan cukup tinggi kekuali mu transaksi yang terjadi. Baik, dan bagaimana investor harus mempersiapkan portfolio di tahun halving dan juga satu tahun setelahnya? Oke, good question nih Mbak Anaka. Saya rasa ini juga jadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan itu mendiversifikasi protokol yang ada. Jadi kalau kita lihat tadi saya disebutkan ada berapa banyak kripto yang bisa diperdagangkan gitu ya saat ini di market Indonesia. Nah ini bisa teman-teman traders untuk mulai mengeksplorasi jenis aset kripto yang ingin diinvestasikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat pertama tetap harus disesuaikan dengan seperti apa sih situasi keuangan kita, time frame-nya seperti apa, apakah kita menjadi trader dalam arti short term ataupun menjadi investor yang lebih long term misalnya. Sejauh apa resiko-resiko yang ada dan sejauh apa kita siap mengambil resiko yang mungkin terjadi. Tadi sempat disebutkan mengenai volatilitas dan seterusnya gitu ya. Dan juga proses memilih kriptonya. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali kategori-kategori yang ada, mau yang large cap coin, middle cap coin, small cap, dan juga yang punya utilitas yang cukup menarik. Misalnya di DeFi, di centralized finance, atau memang bahkan ada juga token yang cuma bisa diakses di platform tertentu misalnya gitu ya. Juga mungkin beberapa yang saat ini sering kita dengar yaitu mengenai privacy token. Jadi sangat sekali banyak jenisnya yang bisa dipilih oleh traders gitu ya. Lalu juga bisa memperhatikan performa dari kripto yang mau dipilih tersebut gitu. Dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa sih performa kripto tersebut? Apakah mereka menyediakan use case tertentu, utility tertentu gitu ya? Bisa melihat juga trading volume-nya, jadi melihat historinya ke belakang, liquidity-nya seperti apa? Dan juga yang pasti melihat seperti apa sih potensi kripto tersebut? Apakah use case yang tadi mereka offer ke users mereka sebenarnya itu bisa berpotensi untuk berkembang ke depannya? Dan saya rasa yang menarik juga satu hal yang bisa dipertimbangkan mengenai korelasi dari satu jenis aset kripto dengan bitcoin misalnya. Kita tahu tadi kalau ngomongin bitcoin halving, saat halving harganya mungkin akan naik atau akan turun. Kita bisa memilih aset kripto yang punya korelasi yang mungkin negatif. Dalam arti kalau bitcoin naik, berarti dia harganya turun. Atau sebaliknya, saat bitcoin turun dia harganya naik. Ini juga jadi satu pertimbangan untuk memilih korelasi daripada aset kripto tertentu dengan bitcoin misalnya gitu. Sehingga karena menye-diversifikasi harusnya kalau satu aset terpengaruh, harapannya yang satu aset tidak terpengaruh dan tetap stabil. Jadi ini saya rasa juga bisa jadi salah satu cara untuk bisa menghadapi foto kualitas kripto juga di Indonesia. Terima kasih.